Intro Pengawalan panen dan serap gabah merupakan salah satu agenda utama Kementerian Pertanian dalam mendukung penuh stok beras nasional dan harga gabah petani yang menguntungkan. Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Pertanian Syah Rulya Silimpo melakukan panen raya padi di lahan seluas 300 hektar, sekaligus melakukan gerakan serap gabah petani di Desa Telasari, Kecamatan Jatisari, Kaupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat 2 April 2021. Pada panen kali ini, turut hadir pula Bupati Karawang Selika Norah Diana dan Wakil Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi. Menteri Pertanian menyampaikan komitmennya dalam membantu petani dengan maksimal guna menstabilkan harga gabah di tingkat petani. Ia mengatakan kerjasama Kementerian Pertanian dengan BUMN termasuk Bulog dan RNI dibutuhkan termasuk juga memberdayakan kostraling di setiap daerah. Ya, di sini ada dua BUMN, tentu dengan berbagai sektor lain, tapi yang jelas BUMN itu ada Bulog, ada RNI bersama seluruh kelompok penggilingan padi yang ada di Kerawang ini, Kerjasama, kostraling kita bersama di perbankan yang ada untuk melakukan serapan-serapan itu dikendalikan oleh Pak Bupati bersama Dirjen, kita Dirjen Ketangan Pangan untuk terus melakukan asistensinya. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian memberikan bantuan senilai 8,1 miliar rupiah untuk para petani di Kaupaten Karawang. Bantuan terdiri dari Benih Inpari 32, Paket Kedelai, Power Tracer, dan Asuransi Tani. Bupati Karawang Selika Nurahdiana menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian. Ia mengatakan untuk mendukung pertanian di Karawang, pemerintah Kaupaten Karawang akan segera menghapuskan pajak bumi bangunan untuk para petani. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, hadirkan berbahagia. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih, Pak Menteri, karena Bapak banyak sekali membantu Karawang. Selain melakukan panen raya, Menteri Pertanian juga mengunjungi salah satu pabrik pupuk di Kaupaten Karawang. Panen raya padi dan peninjauan pabrik pupuk ini menjadi momentum penting dalam memajukan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Tim TV Tani mengabarkan.